Terima kasih telah menonton Jenazah yang diketahui seorang laki-laki itu pertama kali ditemukan keluarganya sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat Belum diketahui pasti penyebab kejadian tersebut namun berdasarkan informasi jenazah ditemukan dalam kondisi halus terbakar di tempat tidurnya Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners kami sudah terhubung langsung dengan Rekan Dede Suwenda reporter dari Post Belitung Silahkan laporannya Rekan Dede Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Fokus untuk melakukan olah TKP dan juga mengefokasi penjenazah ke RSUD Marsini Judono Dia belum bisa berbanyak berkomentar karena mengingat lokasi kejadian memang masih gelap karena listrik di rumah tersebut sedang padam Namun berdasarkan keterangan saksi sementara penemuan jenazah tersebut berawal ditemukan oleh anak korban ketika hendak masuk ke rumah Korban sebenarnya sempat berasa curiga karena ketika tiba di lokasi kejadian rumah tersebut sedang gelap bulita Ketika masuk ke dalam rumah ternyata korban sudah ditemukan dalam keadaan angus terbakar di atas kasur Untuk sementara ini tadi siang rombongan unit inapis dibantu dengan jajaran Rekan Dede Belitung masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian tersebut Dan untuk penyebab pasti kematian Kepolisian masih menunggu hasil prisum dari RSUD Marsini Judono Demikian terima informasi yang bisa kami sampaikan Baik terima kasih atas laporannya Rekan Dede selamat bertugas kembali Dan tribunan Rekan kami sudah melakukan wawancara langsung dengan kasut reskrim Polores Belitung Yakni Ibtu Edipur Wanto Sila berikut liputannya untuk Anda Pada malam hari ini kita telah melakukan olah TKP Dari hasil olah TKP ditemukan satu orang meninggal dunia Dan untuk penyebab kematiannya masih kita lakukan prisum di rumah sakit Dan penyebab lainnya masih kita lakukan olah TKP untuk pengembangan nanti akan kita sampaikan Menan izin tadi posisinya terbakar atau gimana? Untuk posisi korban terbakar kejadian diketahui sekitar pukul 19.30 Untuk korban sendiri berprofesi apa benar? Kenapa? Korban sendiri? Berprofesi? Perdagang? Nah untuk korban sendiri-perdagang sendiri ya Beliau gak dengar sendirian ya ada keluarganya juga yang mengantar Yang menjenguk pas kebetulan hari ini beliau lagi keluar dan kembali lagi ke sini dalam keadaan gelap-gelap Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini Terima kasih telah menonton!